Kejadian unik terjadi saat Gubernur Papua Lukas NMB mengunjungi korban banjir bandang yang berada di poskos Takin Sentani, Papua. Sebagian besar pengungsi terlihat seperti berperang karena memegang panah dan mengecat muka dengan lumpur. Para warga ini bukan sedang ingin berdemo apalagi mau berperang meski memegang kayu, anak panah dan mengecat muka mereka dengan lumpur. Mereka menyambut Gubernur Papua Lukas NMB berserta Sekda dengan berlari dan bergrombol sambil memegang tanah dan berteriak. Hal ini ternyata adalah bentuk duka yang terjadi karena sebagian besar keluarga mereka menjadi korban tewas banjir bandang. Gubernur Papua kemudian menyampaikan seluruh masyarakat yang mengungsi akan disatukan menjadi 6 titik posko saja dari 29 posko yang ada saat ini. Sehingga proses pembagian bantuan dapat lebih teratur. Selain itu juga Gubernur menjanjikan pada pengungsi akan membangun rumah dan merelokasi semua masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Siklop. Mereka harus siap menerima karena sudah banyak kali terjadi mereka tidak pindah. Dan mau akhirnya harus siapin untuk kita. Kita siapkan perumahan mereka, perpati marah mereka, perpati marah mereka, perusahaan mereka, semua kita siapkan. Harus siap kita. Bukas menambahkan terhadap 40 orang. 40 jenazah yang tidak teridentifikasi akan dimakamkan di Kampung Harapan Sentani, Papua. Dari Ceyapura, Papua, Tretonai melaporkan.